Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topik kali ini, Mengapa Saya Mudah Kehilangan Motivasi? Sahabat entrepreneur, jadi hari ini banyak orang bertanya, Pak, kenapa kok saya mudah sekali kehilangan motivasi? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, Anda perlu ketahui beberapa siklus yang bisa menjawab pertanyaan Anda. Siklus pertama adalah ketika seseorang mengerjakan sesuatu, entah itu bisnis, entah itu bidang olahraga, entah itu kuliah, entah itu sebuah pekerjaan. Nah, saya mau tahu kepada Anda, ketika Anda mengerjakannya cuma dalam waktu 3 hari, itu, dan akhirnya Anda kehilangan motivasi, itu baru namanya ikut-ikutan. Jadi Anda mengerjakan sesuatu karena dasarnya ikut-ikutan. Tetapi kalau Anda mengerjakan sesuatu itu konsisten, dan selama 3 bulan, itu namanya Anda pengen mencoba. Tetapi akhirnya setelah 3 bulan, Anda hilang. Nah, itu artinya apa? Itu artinya Anda mengerjakan sesuatu, pengen mencoba, tetapi akhirnya Anda menyerah. Tetapi kalau Anda mengerjakan sesuatu sampai 3 tahun, dan Anda tetap konsisten, itu namanya passion. Passion. Atau sesuatu yang berhubungan dengan kondisi Anda. Ya, mungkin Anda tidak senang, tapi karena Anda ingin menekuni bidang itu, dan akhirnya bertahun sampai 3 tahun, itu karena pasti ada suatu passion atau ada gairah yang besar di bidang tersebut. Dan kalau Anda kerjakan sesuatu lebih dari 13 tahun sampai 15 tahun, itu namanya panggilan. Ya, saya ulangi panggilan. Jadi saya ulangi, 3 hari itu karena ikut-ikutan, akhirnya akhirnya kehilangan motivasi. 3 bulan itu karena Anda ikut-ikutan, tapi Anda ingin mencoba lebih, dan akhirnya Anda kehilangan motivasi. Kemudian kalau 3 tahun, itu namanya passion atau gairah. Ya, itu lebih bertahan lama, dan Anda tidak mendapatkan motivasi dari luar pun, tidak masalah. Karena Anda kerjakan itu karena sifatnya hobi, atau itu memang passion Anda. Dan kalau Anda lebih dari 13 tahun, 15 tahun, itu namanya panggilan. Nah, sahabat entrepreneur, kalau hari ini Anda mudah kehilangan motivasi, coba cek Anda di bagian yang mana. Apakah Anda berbisnis karena ikut-ikutan, atau karena memang passion Anda. Sebagai contoh, kalau Anda memang passionnya menyanyi, meskipun hari ini Anda ikut Indosian Idol, Anda lihat, itu kan audisinya itu sampai puluhan ribu. Kalau Anda gagal, tapi Anda masih tetap menyanyi, itu namanya passion. Tapi kalau Anda gagal, dan Anda memutuskan tidak mau jadi penyanyi, banting setir jadi montir, contohnya. Nah, itu baru namanya ikut-ikutan. Jadi Anda cek dulu, Anda yang mana. Kalau Anda hari ini, kuncinya adalah karena meskipun saya gagal, tapi saya tetap melakukan sesuatu yang saya sukai, itu adalah passion. Nah, begitu juga Michael Jordan, kita lihat. Ya, pebasket tersohor. Saya sering pakai contoh beliau di dalam video-video saya. Beliau berbasket itu sejak usia masih belasan tahun. Sampai hari ini beliau berusia 50 tahun lebih, beliau masih tetap berbasket meskipun beliau sudah pensiun, meskipun sudah jadi legenda. Bahkan bisnis beliau tetap tidak lari dari dunia basket. Contohnya saya sendiri. Saya adalah, passion saya adalah di pengembangan diri. Saya sangat senang sekali melihat orang lain sukses di dalam dunia bisnis. Dan saya sudah tekuni bidang ini 20 tahun lebih. Dan passion saya adalah ketika melihat orang lain berhasil, hati saya gembira. Dan sekarang saya bukan lagi menjalankan bisnis saya sebagai passion, tapi saya menjalankan bisnis saya sebagai panggilan. Nah, sahabat entrepreneur ketika, dan saya tidak mudah kehilangan motivasi. Begitu juga dengan Anda. Hari ini kalau Anda mengerjakan sesuatu, dikit-dikit capek pak, enggak bisa pak. Jangan-jangan Anda kerjakan sesuatu karena ikut-ikutan teman. Anda kuliah sebentar, baru dua semester, kemudian saya mau putus pak, saya salah jurusan. Nah, berarti Anda mungkin, Anda enggak cek benar-benar apakah ini adalah passion Anda. Nah, sahabat entrepreneur, begitu juga hari ini dengan diri Anda. Coba cek diri Anda, apakah Anda mengerjakan sesuatu ini karena passion Anda. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Tapi kalau Anda memiliki passion dalam pribadi, misalnya ya, motivasi terbesar, saya sudah bilang, siapakah motivator terbaik, ini ada videonya. Saya kan sudah bilang, motivator terbaik bukan siapa-siapa, tapi ada di dalam diri Anda. Jadi temukan apa yang menjadi passion Anda, temukan apa yang menjadi spirit Anda. Misalnya, Anda tidak mudah kehilangan motivasi, bahkan Anda akan senantiasa termotivasi. Semoga tips ini bermanfaat. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Dan topik kali ini saya akan membahas, apakah motivator terbaik. Terima kasih telah menonton!